Nama saya Fredly Delano Oge, asal saya dari Jebura. Saya mengajar di sini, saya merasa bahwa itu suatu panggilan yang harus saya jalani. Waktu saya pertama di sini, saya mengajar, saya waktu itu jadi seorang guru pendamping, waktu saya pendamping kelas. Waktu itu guru yang mengajar di kelas, saya lihat dia mengajarnya anak-anak yang pintaan. Tapi waktu saya coba menjalaninya, ternyata memang itu proses untuk menjalankan perikatan. Memang itu butuh suatu tindakan yang cukup kuat untuk bisa mengupak karakter mereka yang memang berbeda dan tinggal yang lain. Anak-anaknya dari lingkungan sudah memang keras, keras di sini kita coba untuk mengajar mereka menjadi lebih baik. Kalau mengajar anak-anak, mungkin kita mau memahamkan mereka, jadi saya rasa suatu tantangan baru sih bagi saya. Saya juga cuma untuk memajukan daerah saya, soalnya saya akhir-akhir ini merasa bahwa kami juga tertinggal dalam bidang pendidikan. Jadi mungkin kalau bisa untuk merupakan itu, harus mencoba saya juga tergerak dalam bidang pendidikan untuk melupakan kehidupan. Hari ini saya akan berkunjung ke rumah salah satu anak murid yang bernama Yulince Wenggai. Keluarga Yulince sangat baik. Bahkan kedua orang tuanya sangat senang ketika kami datang ke rumah untuk belajar bersama Yulince. Selama itu dia sering belajar, sering main, orang juga selesai main, langsung setelah. Dengan program belajar dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh tangan pengharapan. Yulince awal masuk sekolah belum bisa menulis, tetapi setelah hampir satu tahun, belajar sambil bermain di bawah bimbingan tangan pengharapan, Yulince sudah bisa menulis. Yulince seringkali kurang fokus ketika guru mengajar. Tetapi sekarang sudah ada perubahan ketika belajar, Yulince sudah bisa fokus ke guru. COVID-19 atau Corona di Kota Sorong membuat banyak sekolah akhirnya merombokkan siswa-siswanya. Hal ini pun dirasakan oleh sekolah kami. Tetapi kami sangat senang walaupun ada larangan untuk menjaga jarak. Tetapi para orang tua murid masih mau menerima kami untuk belajar di rumah bersama dengan anak-anak mereka. Orang tua juga senang dengan program mengajar dari rumah ke rumah karena mereka merasa bahwa sekolah masih memperhatikan anak mereka dan tidak membiarkan anak mereka tanpa pendidikan. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program feeding and learning bagi anak-anak di Sorong, Papua Barat. Bersama kita membantu anak-anak di pedalaman Indonesia untuk menggapai impian mereka. Helping people live a better life.